Intro Sebelas laki-laki dan sebelas perempuan hadir untuk mengambil kesempatan. Sekelompok orang yang menyimpan latar dan potensi, serta mimpi yang besar. Mereka harus bekerja bersama dan juga saling bersaing. Ini apaan? Untuk menjadi juara, mereka harus menantang saya dan berusaha untuk membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Strategi, komunikasi, dan leadership adalah kunci utama. Saya akan mendorong hingga titik batas akhir kemampuan mereka. Bukan untuk menghina, saya muak kelihatan kalian. Tetapi untuk membuat mereka berkembang. Hoi! Maaf, Chef. Maaf, you tell the customer maaf. Aku minta mau di station ini dimasak. Semua yang keluar yang mulut kamu gak pernah ada yang enak, dongak? Hei, kamu mau nangis? Program TV Hell's Kitchen sudah diproduksi di 15 negara. Dan negara pertama di Asia adalah Indonesia. Saya bilang ganti panci juga. Hell's Kitchen bukanlah sinetron. Hell's Kitchen adalah reality show yang terjadi dalam restoran sebenarnya. Jika Anda berpikir ini adalah lomba memasak, undercooked a little bit more, maka Anda salah besar. Now, what? Now! Hell's Kitchen adalah perang. Masak kayak kampret. Wul! Kalau kayak ganti. Itu yang gak ada katanya. Saya bilang berapa lama? Bersiaplah untuk musim pertama. Welcome to Hell. Tukup, ya. 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 Sebelumnya di Hell's Kitchen. Safe Juna telah membagi 22 orang terpilih menjadi dua tim. Tim merah untuk wanita dan tim biru untuk laki-laki. Di hari pertama mereka di Hell's Kitchen, kedua tim langsung diuji kemampuannya oleh Safe Juna. Waktu istirahat mereka juga terganggu oleh bunyi alarm sepanjang malam. Ayo, kumpul semua. Di saat itulah, Safe Juna memberikan panduan memasak menu-menu yang akan dihidangkan di Hell's Kitchen. Namun, di malam soft opening Hell's Kitchen, kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan Safe Juna. Ngapain pakai panci itu? Dis. Dari tim merah, Maurenti dan Yuli membuat kacau dinner service dengan banyak memecahkan telur, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dihidangkan kepada para tamu. Dan Iben yang malam itu menjadi waiter, menjadi Bian Kerok, penyebab utama keterlambatan tim biru dalam menerima pesanan. Ini yang kamu lakukan. Men, salah tulisan saya. Karena begitu banyak kekacauan yang terjadi, Safe Juna memutuskan untuk menutup restoran lebih awal. Juna memberi waktu untuk kedua tim mengevaluasi kesalahan mereka, dan menentukan nominasi siapa yang harus dieliminasi dari kedua tim. Tapi ternyata... Yang akan pulang malam ini, tidak akan ada yang pulang malam ini. Safe Juna memutuskan untuk tidak ada yang tereliminasi, dan memberi kesempatan kedua tim untuk tetap berada di Hell's Kitchen, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Wow, gue lega banget. Akhirnya nggak ada yang dieliminasi. Setelah Safe Juna memutuskan untuk memberi kesempatan kepada kedua tim untuk tetap berada di Hell's Kitchen, tim merah dan tim biru kembali ke dorm untuk beristirahat, agar mereka fit untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tapi ternyata, waktu mereka untuk beristirahat tidaklah banyak. Alarm telah berbunyi, dan Syusef Rano datang untuk membangunkan tim biru. Snowing saat gue lagi tidur, tiba-tiba alarm itu bunyi. Semuanya, yo bangun, bangun. Pagi, pagi. Aduh, ngantuk banget, masih ngantuk banget. Aduh, kaget banget. Dinyalain alarm, benar-benar shock banget, dan kayak masih setengah nyawa ya. Waduh, itu lagi enak-enaknya tidur saya. Tiba-tiba nguing-nguing berisik, nggak jelas gimana. Eh, Syusefnya masuk. Keluar lah buru-buru saya. Masih dengan pakai sarung saya. Sementara itu, di tim merah, Syusef Winnie datang untuk membangunkan para anggota tim. Wah, kenapa sih ada sidurnya lagi? Lagi-lagi bangun, yuk. Bangun pagi dengan keadaan tegang itu, bikin jantung deg-degan. Agak kaget ya, sama kehidupan di Alice Kitchen. Di sini, sumpah yang didengar cuma sirine, 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 dan sirine. Itu annoying banget. Setelah ngumpul di living room, kaget banget. Selamat pagi! Tuh, pagi-pagi lampunya udah dinyalain. Terang banget, gue sampai keringetan begini nih. Makanya semua peserta, sekarang saja bangun! 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 Tiba-tiba TV nyala. Cara kita gak pernah liat acara TV ya. Habis itu liat inbox ada goyang-goyangnya juga. Gue pikir apaan nih ya. Terus pada goyang-goyang tuh, goyang dumeng tuh lagi nge-top banget. Ada Gading Martin, hostnya tuh. Ada Rafael, Andika. Kak ya, lalu ada siapa lagi ya satunya. Gue lupa deh. Di sini ada Narji dan kawan-kawan dan artis semuanya dalam acara inbox di SOTV. Kita semua pengen tahu kehebatan masak kalian seperti apa. Iya bener. Kita-kita semua termasuk kru inbox bakal datang ke Hell's Kitchen dan mencicipi masakan kalian semua. Hell's Kitchen, kita dari tim inbox segera on the way kesana. Jangan liat video tadi? Oke, sekarang kalian langsung saya ganti safe jacket. Saya kasih waktu 10 menit karena kita mau kedatangan tamu spesial hari ini. Kita tunggu semua di kitchen. Oke, go! Siushef Rano memberitahu kedua tim bahwa kru inbox akan segera datang dan kedua tim harus segera memakai safe jacket. Bangun tidur, 10 menit di kamar mandi siap-siap. Terus habis itu disuruh pakai safe jacket. Iya, saya kalian kabut, belum ready banget kalau untuk itu. Yang penting pakai aja rapida mungkin di otak saya udah nih harus siap tempur nih, harus udah mulai ke dapur nih. Safe jacket dari Hell's Kitchen Indonesia itu spesial banget buat hidup gue karena seumur-umur gue belum pernah yang namanya pake safe jacket. Dan masuk ke Hell's Kitchen memakai safe jacket itu suatu kebanggaan spesial buat hidup gue selama ini. Sangat bangga buat saya itu untuk mendapatkan safe jacket itu kan. Sangat sulit ya sampai ke sini. Jadi akan saya jaga terus. Terlihat kepanikan kedua tim mempersiapkan diri mereka dan menuju kitchen menemu safe Juna untuk tim challenge hari ini. Ayo, let's go, let's go! Belu team, belu team, ayo, ayo, ayo! Ayo cepat, 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 cepat! Ayo, let's go, let's go, go! Cepat! Semua, ayo! Lari, 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 lari! Rasanya selalu lari-lari bangun pagi-pagi. Hah, hah, jadi kita ada yang tuburkan, ada yang kesana, kesini. Hektik banget ya rasanya. Kecewa, kesal, dan geram. Itulah perasaan saya saat ini. Saya udah mulai terbiasa ya dengan safe Juna marah-marah gitu. Untuk awal-awal sih saya sedikit kesal gitu. Maksudnya kenapa sih ini orang selalu kayak begini gitu. Tapi kalau sekarang ya, saya udah mulai terbiasa lah dengan karakter dia. Apa yang terjadi tadi malam dengan dinaservis? Berantakan semua. Saya nanya, yang buat kuele ek banyak pecah siapa? Say it! Mau rencet. Ini apa? Scalop kayak banci, gak ada karamanasnya. Nah, banyak sekali permasalahan yang terjadi. Kesalahan paling fatal gue adalah gue menuliskan appetizer dan main course itu kebarengan dengan gue tidak ingat siapa yang pesan. Satu meja, enam orang. Terus satu lagi gak ada appetizer. See? Look. This is how you do it. Dan itu membuat teman-teman gue di Glue Kitchen khususnya, berantakan. Dan sudah jelas, salah satunya adalah menu Hell's Kitchen yang sangat sulit bagi kalian. Tetapi, masalah yang paling besar adalah teamwork. Dari sisi tim saya, saya tidak bisa menyalahkan juga karena benar-benar yang terjadi di Hell's Kitchen tidak direncanakan. Itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi, untuk menyalahkan, enggak kalau dari saya. Yaitu yang bisa mereka lakukan untuk tim. Jadi sekarang, kita akan mencoba kembali ke basic. Kalian bisa lihat sendiri menu-menu yang ada di papan. Nasi goreng gila, lontong sayur, fusili rendang, mie ayam, dan nasi uduk. Saya sangat diuntungkan dengan masakan Helen kali ini. Karena Indonesian food memang style saya. Jadi, di sini kita akan buka breakfast untuk pertama kalinya di Hell's Kitchen Indonesia. Untuk mengasah kembali teamwork kalian. Dan sekarang, ada host dan kru inbox yang sedang menuju ke sini untuk menikmati breakfast. Saya sangat bangga dan senang bisa menyiapkan menu untuk membawa acara inbox yang tiap hari hadir. Dan saya selalu melihat di TV. Kalau ditanya nyangka atau enggak sih, enggak nyangka. Kita pikir tuh challenge-nya tadi tuh jogetnya itu yang bakalan jadi challenge-nya kita untuk tampil berani gila. Saya beri waktu satu jam. Kalian harus preparation dan miss and flash. Please, dengar instruksi dari sous-chef kalian. So, get it done. Chef Juna menjelaskan kepada kedua tim bahwa tantangan kali ini adalah membuatkan sarapan untuk kru inbox dengan menu masakan Indonesia. Dan memberi waktu satu jam untuk kedua tim mempersiapkan bahan dan peralatan yang mereka butuhkan untuk breakfast service nanti. Ini troli. Satu troli punya kalian. Kalian bisa tarik. Kalian bisa mulai. Sekarang udah mulai. Kehitung masuk detik pertama. Masuk jam. Go. Yuk. Lan. Untuk tim selang sekali ini, saya masih ditunjuk sebagai kapten. Much better dibanding yang kemarin ya. Nggak sekaget kemarin, masih bisa ngerti saya harus ngapain, harus gimana ya. Senanglah dipercaya untuk jadi kapten. Dapat aku tentang kapten aku, Moran, itu dia bagus. Kerjanya juga benar-benar gesit banget ya. Kesana kemari, kesana kemari. Benar-benar bagus lah. Kapten yang bagus sih menurut aku. Woy. Kerja yang bersih. Lihat itu sampahnya kesini semua. Airnya meledak. Oh iya, iya. Baik, baik-baik ini. Chef Juna marah karena air sedikit masuk ke defraying, jadi minyaknya meletup-meletup. Oke, mat. Gak. Gula banyak. Tenang aja. Jangan kasih air lagi. Nanti dia akan berair. Kalau menurut aku itu seorang chef yang hebat lah. Dia mau membantu orang yang begitu paham dengan fashion-nya. Dia kan mau berair, nanti disimpan bikin. Ini cilat. Ini cilat. Cilat. Oke. Tidak, cukup, cukup. Jangan, jangan. Tidak, kasih lagi. Ten minit ya. Ya. Tau, udah masuk. Belum, chef. Nasi udut, siapa nasi udut. Tidak, tidak. Routine is good? Good. Tidak, chef. Oke, time is up. Clean up. Breakfast service kali ini akan segera dimulai. Chef Juna memberitahukan kepada kedua tim tentang peraturan di tantangan kali ini. Dan meminta dari masing-masing tim memilih dua orang. Siapa saja yang akan menjadi waiter. Excuse me, chef. Yes. Host sama kru dari Inbox sudah datang. Hei, tim merah. Sini semua. Bidung. Oke, jadi sekarang kita akan serve breakfast untuk pertama kalinya. So, sekarang adalah tugas kalian untuk membuat mereka puas. Tim yang menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan komen yang puas dari tim Inbox akan menang tantangan ini. Dan saya minta dua menit masing-masing tim berunding. Saya perlu dua orang untuk menjadi pelayan. Oke, tim biru ada siap? Benny. Siapa? Benny, Fitra. Oke, Benny sama Fitra silahkan menuju Kushi. Tim merah? Dan. Tidak sama Nunung. Tidak sama Nunung, silahkan menuju Kushi. Ya, mungkin kalau nggak punya kesempatan ya kesempatan untuk masak hari ini, pagi ini, aku buktikin challenge hari ini, aku memberikan yang terbaik di dalam Waiters. Dan itu aku bangga banget. Selamat pagi. Tanda yang saya persiapkan adalah mengisap tamu dengan baik dan ramah. Here we go. Yes, yes. Desi, ya. Open. Open. Halo, selamat datang. Saya agak terkejut melihat mukanya Mas Narji. Serang banget didatengin orang-orang Inbuk. Narji sama Juna, cakepan Narji lah. Selamat siang, nona-nona. Perkenalkan, saya Benny. Hari ini kita punya menu spesial untuk morning breakfast. Ada yang senang dengan nasi goreng gila? Boleh, nasi goreng gila ya. Lalu yang selanjutnya ada lontong sayur. Ini tradisional banget ya. Tradisional banget kita biasa makan. Lalu ada mie ayam. Mie ayam satu ya. Red team. Order red team. Red team. Red team. Saya sejauh ini ya. Oke lah. Dia bisa jadi leader di situ. Kalau menurut gue sih oke lah. Woy, peripanan tuan mana? Peripanan tuan. Tau lo mau. Suara-suara sana. Suara-suara di mana? Aku nggak tahu. Nggak, nggak, nggak. Belakangnya om. Nih, 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 nih. Udah, udah. Air apa sih? Nggak tahu. Bukup. Menurut saya kerja itu pakai tangan. Bukan pakai mulut. Jadi lebih baik sih kita kerja aja. Ngomong seperlunya. Dan nggak perlu teriak-teriak. Mie ayam udah tahu? Apa? Belum ada, belum ada, belum ada. Bukan, belum ada. Bukan, belum ada. Satu mie ayam. Ya, Chef. Satu mie ayam. Satu lagi dan goreng. Tidak. Chef, sorry. Boulnya. Boulnya tidak. Boulnya tidak. Boulnya apa? Mie ayam. Langsung. Langsung. It's the basic Indonesian mie ayam. What the hell is wrong with you? Mana nasi goreng? Mana lantong? Come on. Ini kalau mulai dingin, saya balikin. Kalian ulang lagi semuanya. Tempat kebingungan juga. Soalnya di sebelah kan Bu Winnie. Dia tuh yang nanya-nanya. Ini rasain dulu, nak. Dia kan itu bagian dia, nasi goreng. Dia nyuruh aku nyobain masakan dia. Kurang. Kurang asin, kurang asin. 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 Ini kekanyaan. Enggak, enggak. Sudahlah, aku cobain, aku cobain. Tapi dia terus-terusan. Nah ini gimana, nah ini tuh aku beneran. Aduh, mood. Ibu cobain dulu deh sendiri. Jangan, jangan ini ke aku. Ibu pede aja. Jangan nanya-nanya ke orang. Begituin aja. Ayo, maaf. 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 Alma Winnie, kalau troublemaker sih enggak. Cuma dia lebih ke kayak nggak ngerti apa yang harus dilakuin. Tinggal tunggu apa? Nasi goreng. Ayo, nasi goreng. Ayo, nasi goreng. Ayo. Ayo. Finger not inside. Oke, Chef. Wipe this down. Oke, Chef. Gaya aja semuanya mau gaya. Presentation Hotel Bintang 5. Masak ke *** aja semuanya. Ayo, 3-4 nasi goreng ayo. Berapa tahun masak nasi goreng? Ayo, man. Kedua tim mulai sibuk untuk menyiapkan hidangan. Dan kepanikan pun mulai terjadi di dapur kedua tim. Ini nonton sayurnya kayaknya tidak mengenai standar. Ganti aja. Ganti apa? Aku minta mie ayam aja. Oke. Pakai omelette ya. Pakai omelette? Iya. Bisa kan? Kamu kalau nggak bisa, kamu namanya nggak nungung. Memek. Iya. Ini apa? Sudut. Kenapa? Ini belum keluar ya. Ini udah berapa lama saya lihat dari tadi udah jadi. Iya. Udah berapa lama? Udah dingin dong. Udah dingin. Udah dingin. Udah dingin. Refire. Refire. Chef. What's going on? Katanya nggak mau, ini terlalu banyak santan. Terus dia mau diganti mie ayam pakai omelette. Mie ayam pakai omelette. Omelette. Oi. Stop everything that you're doing. Saya minta mie ayam sekarang juga satu. Saya minta orang bikin omelette. Now. Now. Omelette station mana? Telur station mana? Saya, Chef. Telur station mana? Saya, Chef. Oke. Bikin omelette bisa nggak? Bisa, Chef. Oke. Mie ayam station siapa? I, Chef. Sekarang. Yes. Ini untuk sambalnya ya. Kalau sambal seperti ini mungkin mau? Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Minta pesanan khusus dia minta sambal. Jadi sambalnya itu dia tidak mau tanpa kacang. Ada yang bisa buat sambal nggak pakai kacang nggak? Ada ya udah kacang keluar. Kalau nggak ada cari cabai buat. Bisa dibantu. Ini mas sama masakannya. Pesanan spesial ordernya malah lebih enak. Jadi kita semua mesen ini. Ya kalau keselitannya itu paling banyak tamu yang komplain. Komplainnya ya karena makanan lama. Terus makanan ada yang kurang. Ada yang ini. Ada yang kurang rasa. Atau nggak kurang kondimennya apa. Suasananya masih agak hektif. Jadi masih susah untuk ini begini, begini, begini. Tapi tim merah kali ini lebih baik. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Udah gue. Teken dulu. Di situ aku mengalami benar-benar awalnya bingung. Banyak yang entah itu kurang pedes lah. Terus kurang inilah, kurang itulah. Ada air putih katanya. Tambah lagi ya. Mbak, mbak. Mbak Nunung. Ya? Saya mau ganti menu boleh nggak? Halo pagi. Ada masalah apa mas Rangga? Pastanya agak hambar. Jadi aku pengen ganti menu jadi mie goreng. Terus minta telur setengah matangnya dua. Oke. Chef. Sorry. Meja merah table 3. Pak Rangga komplain. Yes. Kenapa? Membuat mie ayam? Saya. Cara buatnya kamu gimana? Kalau order datang? Mie dulu masuk. Lalu saya pisahin. Sayurannya yang baru saya masukin. Bumbunya apa? Nggak ada apa-apa ya? Plain dong rasanya kalau nggak ada apa-apa. Mie nya dengan kecap asin setelah saya bilang hambar. Sebelumnya saya tidak kasih kecap asin. Pantesan. Ya. Baru saya koreksi setelah Chef bilang tadi hambar. Berarti kamu dari tadi ngandelin rasanya dari sini? Ya sama dari kuah, Chef. Ya nggak bisa dong. Kuahnya kan cuma kaldu aja biasa. Itu kan tidak... Saya ada sisa nih, Chef. Seharusnya nggak boleh dong. Nggak bisa gitu caranya. Sorry. Tadi saya kaldunya saya pikir sudah asin. Jadi saya memang tidak tambahin. Jadi Chef bilang hambar, saya baru tambahin. The ayam is fine. Ini fine. This is fine. Ini rasanya baik. Ini kamu... Itu plain, Chef. Ya, exactly. You said tadi katanya ada seasoning. Ini yang di sini, Chef. Ayamnya ini. Itu nge-rebus. Oke. Nge-rebusnya aja rasanya plain banget. Para tamu telah selesai menikmati sarapan mereka. Kini saatnya bagi mereka untuk memberikan penilaian. Untuk semua host, inbox, dan kru, kami dari Health Kitchen mengucapkan terima kasih. Sudah meluangkan waktunya untuk breakfast di dapur Health Kitchen. Dan kami minta tolong untuk mengisi comment card-nya. Bagus tidak, puas tidaknya. So, thank you so much. Tim challenge hari ini telah selesai. Terima kasih, Kak. Kini saatnya Chef Juna membacakan komen dari para tamu. Dan memutuskan tim mana yang akan keluar sebagai pemenang dari tim challenge kali ini. Jadi sedikit recap yang kalian lakukan barusan itu adalah untuk menguji teamwork ya. Karena kita mau melihat sebuah tim. Tim biru dan tim merah. Yang gue temuin kesulitan pada saat masak, di tim merah itu yang paling pertama, basic banget, yaitu komunikasi. Komunikasinya kita, ya kalau gue akuin sih sebenarnya masih kurang. Kompaknya udah, komunikasinya aja yang kurang. Kalau secara tim work, kita udah bagus. Oke. Kushi, please. Anyway. Comment card dari tamu. Untuk tim biru. Oke. Terima kasih, Chef. Oke. Terima kasih. Ah, nasi uduknya biasa saja. Pelayanan oke. Porsi makanan baik. Kualitas makanan cukup. Health Kitchen pasti memiliki standar makanan dengan mutu yang tinggi. Comment card kalian pertama, Red Kitchen. Pelayanan kurang. Aduh. Untuk pelayan dalam kurung nunung. Kurang senyum dan tidak ramah. Di komen katanya, pelayanan aku kurang terus aku kurang senyum. Aku tuh ngerasa, wah aku takut gara-gara aku kayak gini, takutnya tim merah jadi kalah. Terus aku takut dikucilin sama anak-anak seperti itu. Sekarang kita kembali ke tim biru. Nasi goreng gila tampilan biasa, tidak ada rasa. Bumbunya kurang. Yang disajikan bukan nasi goreng gila, tapi nasi goreng biasa dalam kurung standar. Tidak spesial, telurnya saja kurang memuaskan. Oke. Comment card kedua. Untuk tim merah. Daging rendangnya enak banget. Lembut. Kenapa musium? Kamu yang buat? Bumbunya meresap hingga ke dalam daging. Highly recommended. Mau lagi. Dan mau balik lagi ke Hell's Kitchen. Yang masak rendang itu Yuli. Enak dong. Sudah bisa kelihatan dengan jelas. Saya Dikler. Pemenangnya adalah tim merah. Rendang saya jadi penyelamat tim saya ya. Wah gila. Akhirnya. Kemarin kan gue loser banget lah. Kemarin gue loser banget. Tapi tadi gue bisa nunjukin ke tim. Kalau gue tuh serius. Terima kasih. So tim merah, congratulations. Akhirnya tim merah menang. Menurut saya bukan sebagai kelemahan juga. Tapi mereka kurang beruntung untuk memilih atau kurang sigap dalam memilih beberapa bahan yang seharusnya digunakan dan dia tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Saya rasa itu aja kok. Terima kasih. 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 Terima kasih.